oke dok, kita lagi dimana dok? ini kita lagi ada di Taman Ikan ya Taman Ikan ya Taman I efficient subscribe 3Kg oke guys Thomas Kita sudah ada di tempat pembenihan ikan hias Banyak aquascape Sama ini juga Denang pada jarinya Jadi ini pembenihan ikan hias Kalau ini ikan hias Kalau pengen tahu ikan hias, coba malam minggu ke sini Mereka tuh ada yang pakai wig, ada yang di lipstick, segala macam Kan ikan hias namanya, betul nggak? Oh bukan, PL hias itu Baca Yuk lihat ke dalam dong Banyak Kalau jenis ikan itu ada di sini Nah ini jenis ikan apa ini? Ini Koki ya Koki 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 itu berarti ikan itu jago masak Atau gimana? Kan ikan koki maksudnya? Disebut ikan koki itu justru ikan yang tidak bisa dimasak Jadi dia ngelawan sama tukang masaknya ngelawan Karena aku juga koki gitu kan? Oh itu Jadi disebut ikan koki Aku baru tahu sekarang Awalnya namanya ikan kiko Kiko Cuma ngelawan ke tukang masak jadi koki Aku penasaran loh Apakah ikan hias itu memang untuk dihias Atau memang dia suka berhias diri gitu Kita juga makanya kesini kita lagi penelitian Oh penelitian Yang sebenarnya disebut ikan hias itu apa? Apa gitu kan? Apakah dia sering rias dirinya Atau dia tukang rias pengantin gitu Itu kayaknya salah gitu Ya pasti Pasti penasaran ya? Penasaran ya Pokoknya saksikan ini vlog gaco dari kita ya Tapi ini juga kita ada Pesan-pesan yang sangat edukatif Edukatif Jadi bagaimana kita memperkenalkan ikan satu persatu Sombong gak mas? Ikan di sini itu punya harga diri yang sangat mantap Harganya ada yang jutaan Oh betul Kita mah belum tentu Belum tentu kita banyak Sekali manggung sebarang kita 300 ribu Wow banyak ikan-ikannya Oke kita lihat ya Yo Ini ada pemiliknya dong Betul Ini mas Hendar Smirnov Ini? Iya namanya Ini mas Hendar sok Kenyanyi ya Kenyanyi ya Kenyanyi Ini jenis-jenis ikan yang mahal ini Ini koki Ini namanya koki ya mas? Ikan koki Mas Akang Akang ya Cingkang dikang Ya siap Sok dong bertanya dirinya Ini tuh kenapa gak disatuin gitu Ini tuh apa perbedaannya Apakah ada kastanya gitu tingkatannya Tuh ini Tuh ini Jadi Ini beda Ini beda Beda kasta Beda kasta Satu turunan tapi beda Beda harga diri tadi Oh iya Tuh kan bener Bener Harga dirinya tinggi Ini mah harga dirinya tinggi Renang Waduh Iya Ini kan Ano segede gini nih Ano segede gini nih Ano segede gini nih Ano segede gini nih Ini harganya berapa per ekornya? Nah biasanya kita lepas ukuran Ukuran 7-9 cm ya Ukuran 7-9 cm ya Ukuran 7-9 cm itu kurang lebih segini lah Gitu Ya Kalau misalnya masuk nominasi bahan kontes itu paling murah 300 ribu ya Paling murah 300 ribu ya Paling murah 300 ribu Tuh sih Wajim honor urangi tadi Bener kan? Se ekor bro Kebayang Satu ekor segede gini Tengkoknya ekornya dua ya Jadi satu ikan itu dua ekor Oh iya Nah ngerti kan? Bener bener Ekornya dua Ekornya dua Berarti kalau pesen dua ekor Kasih aja satu Kasih satu udah ekornya dua Iya Nah setelah di Yang lebih mahal yang mana? Yang harganya nyampe Yang lebih mahal ya Jadi nanti ini nominasi ya Sampai 7-9 kan disortir dulu Ini baru sortir pertama Jadi kita mijahin dari induk sana Dikawinkan Mijahin itu apa? Mijahin itu ngawinin Oh Jadi dikawinkan Nanti telurnya ditetaskan Ini kurang lebih Umur satu bulan ya Satu bulan kita sortir pertama Ada tiga Di casting ya Di casting Mana yang buat film layar lebar Betul Mana yang ini buat film pendek FTP FTP Atau sinetron yang honornya seratus ribuan Iya emang figuran Figuran What? Memang terutama Nah gitu Saya mah baru tau Ada ikan Yang saya tau mah ikan kokite Nubur meh umpulnya Ternyata banyak 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 warnanya Ini Tiga kali sampai empat kali kontes Nasional ya Kok ada kontes ya? Itu kontesnya digimanain? Kontesnya nanti Kita aduin nih Adu performa dari Dari segi bodi Ekor Bukan ekor Bukan ciri patah Dan sebagainya gitu Oh gitu? Iya Kira itu diaduin kayak ikan cupang Gak Kecuali kalo ada yang hobi ngadu domba Mungkin bisa ya Nah Itu yang ngadu koki Harga tertinggi Kalo misalnya di pemenang kontes Oke harga tertinggi di pemenang kontes Kalo misalnya dapet nominasi aja Misalnya 1 juta ya Itu mungkin udah diatas 1 juta ya Bahkan yang champion itu 15 juta juga Gak dikasih sama orang biasanya Itu lebih dari 15 juta? Iya Ya dikasih Itu segede mana ikannya? 30 cm 30 cm? Koki itu kan ada 2 jenis ya Ada jenis bangkok Iya Topensi yang gede Betul Ada yang jenis Untuk di akuarium Bogoran Cuma kecil Cuma 12 cm udah jadi induk Kalo ini dia sampai 35 cm ya Tumbuhnya Tumbuhnya Itu paling gede itu? Iya Bisa tumbuh sampai segitu Betul Ya kira-kira Sengal ukuran 43 lah Ya Gede ya Nomor 43 sepatu Itu yang paling itu tadi 15 juta dong Gak bayang Itu mah bisa bayar grup longshare Eh Grup longshare Satu grup itu 15 juta ya Kugoki Belum dikasih ya Belum dikasih Longshare mah kadang ditawar 7 juta Kayak hayu aja Jadi harga 15 juta Ditawar 7 juta hayu Ini mah gak dikasih Wah hebat Itu apalagi induknya ya Itu indukan Lu liat indukan? Lu liat indukannya ya Kita liat indukannya ya Kita liat seperti apa ikan koki ini dari jarak dekat ya Ini sengaja Ini sengaja masuk luar Ini tuh supaya ikan-ikannya gak stress Dikasih pemandangan ini Jadi Jadi dikasih tau ke si ikannya itu ya Buah ini candi Baca Buah ini candi Candi Pemoda Pemoda Nah Ini nih Kita tangkap Kalian yang paling gede dulu nih Ya yang paling gede Mereka kan berarti mau mau gampang dong Iya makanya ini dijagainya ketat Ini kalo malem ini satu peloton brimob yang jaganya Nah ini jenis Ini ada beberapa jenis ya Ini jenis Ryukin 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 itu Yang bagus itu cakram Tinggi Tinggi seperti ini Dan ini ngurpa Oh iya Nah ini kebetulan Stok induk batina kita nih Stoknya ya Iya Stok induk batina Cuma satu Ada beberapa? Ada Gironuh kan? Nah ini Ini gak tau siapa yang menghamili ya Hahaha Ini ini mau Mau Ini birahi Ini Ini ciri-ciri birahi gini nih Jadi dia bengkak sama kemerahannya Hmm Paseng Iya lagi Paseng Pasengnya dia Bisa segede piring nih Oh Baru tau yang tau tau warna gini Apalagi kalo digoreng itu segede piring Kayaknya dibagi dua Tapi gak enak Kayaknya ya ikan gini kalo Biasanya ikan hias kurang ini ya Kurang enak ya Kalo dikonsumsi Iya Mentahnya aja mahal Bagi asakan Gembar Ini tuh jenis ikan gini tuh Berasal dari mana sih? Ya diukin Nah sebetulnya kalo dari sejarahnya Makan ini mainan orang dinasti ya Ya Dulu di Jepang 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 Nah ini dulu di Ini sama orang-orang kerajaan Silang-silang bukan jenis asli sebetulnya Ya ya Nah dari penyilangan-penyilangan Penyilangan itu Dapatlah ikan-ikan koki yang Tekornya double kayak ini nih Iya double ya Kalo saya baca sejarahnya Kalo saya baca sejarahnya Seperti itu Unik ya bener ya Ini hibrid-hibrid-hibrid Jadi nyiktain jenis yang Banyak sih macemnya Ini riukin nih Ini saya nunjukin yang oranda ya Oranda Nah randa-randaan waduh Sugan we Sugan we jodoh Oh Macem-macem jadi bentuknya Ternyata Iya jenisnya itu banyak Jadi Karena perkawinan-perkawinan gitu Perkawinan silang Itu namanya Tuh Ini oranda nih Kalo oranda Kiri khasnya Dia ada jambul ini Oh ada jambulnya Iya ada jambulnya Kayak karet ya Ini jenis Bubble Oranda Oranda gue jenisnya banyak-banyak Ada panda Kalo panda hitam putih Kalo yang merah putih red white Kalo ini kirin Ada blue Ada blue base Wow Ini oranda Ya recordnya bagus Lucu Luarannya Kalo yang ada randa-randa Luarannya 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 Oh jadi gini Ya awalnya itu dari Awalnya bukan itu Jadi karena ada seorang janda Iya Itu kan memelihara itu Iya Terus jadi janda kemang dia kan Kemang desa Orang-orang Oh randa Alhamdulillah gitu What Jadi ini Dulu punya suami Iya Cuman jantannya mati keselakaan Jadi Karena bensat Iya Jadi janda Dini tinggal mati Tinggal mati Ya bener dong Ini anak-anaknya Unik ya Anak-anaknya Ini nominasi Untuk bahan kontes Nanti disoptir lagi Ukuran 29 Oh Ada ukuran-ukurannya Ini ya CP Ini ukurannya Ini ukurannya Di green horse Miaranya juga Kita harus Suhunya terkontrol Oh Juga semarangan Jadi gak semarangan ya Semarangan Ini cuaca panas gini Ini berpengaruh gak? Oh justru sengaja ini Oh sengaja Ini sengaja Karena ikan itu Akan lebih bagus Dia di suhu panas Semarkannya tinggi Terus Imunitasnya tinggi juga Jadi pertumbuhannya cepat Oh Jadi Memang harus dipoekan itu Ya harus Hahaha Oke guys Jadi gimana dong Oke guys Oke kita nanti jalan-jalan lagi Karena disini masih banyak Ikan-ikan Selain ikan yas Juga disini ada Ikan konsumsi juga Ikan konsumsi juga Ya seperti Bujair ya Mila, Lele Mila, Lele Mas Ya ikan mas Dan Karena di Sunan mungkin Ikan Atang ya Kalau itu di Jawa Iya Kalau di Jawa mas Mas Disini ikan wak Hahaha Oke Kita muter-muter lagi ya Kita muter-muter lagi Banyak Oh yang itu Sini dulu Ini pemijahan tapi bukan lauk buruk-pemilu mijah ya Bukan Cuma Barlin Hahaha Ikan Barlin Hahaha Hahaha Baya lah Mana weh Hahaha Hahaha Ya jadi guys Disini itu banyak jenis-jenis ikan Semuanya ikan yang Bisa ikan yas banyak Jadi boleh datang kesini Yang mau misalkan buat Apa bibit ya Bisa ya Buat bibit itu boleh Kesini Alamatnya dimana ini tuh? Ini di Kampung Cipaku ya Kampung Cipaku Desa Paku Tandang Kampung Cipara Nah Ciparai Bukannya Tanyain aja udah gak birek lagi lah Ya 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 Mantap Oke ya Terima kasih Kak Gendar Kampung Cipara Tres O Tres Kampung Cipara